Kalaupun itu kemudian riba, penghasilannya riba, maka gaji yang dibayarkan pada karyawannya itu juga riba. Kalau memang yang tersedia hanya itu, ya mungkin ya aku bisa bilang kita ambil hukum darurat aja. VK Baris, sedulur jatim. Ketemu lagi bersama saya, Satria Pamungkas, dan juga Gus Mama di sini. Kok lemes gitu sih, Gus? Kenapa Gus ini ya? Saya merasa terteror. Satu minggu sekali. Jadi kalau saya udah WhatsApp, Gus, waktunya gitu ya. Itu artinya kita harus kumpul, Gus. Pertanyaan hari ini ya di Wangsulan. Gus, aku kerja di bank konvensional. Katanya kan riba nih, Gus. Terus gajiku gimana, Gus? Kira-kira aku ikutan dosa nggak? Oke. Jadi itu bank konvensional itu secara umum memang mayoritas Sulama bilang riba, mas. Tapi dia bilang nggak loh. Oke. Jadi gimana nih? Tapi kan kalau dijelasin sekarang panjang lagi. Nggak apa-apa, Gus. Mau berapa? Mau dibikin dua episode yang ini? Episode next. Kita fokus ke pertanyaan dia tentang status gajinya atau apapun. Atau dia menikmati uang hasil dari kerjaan. Jadi itu kan berarti dia berangkat dari asumsi yang mengatakan bank itu riba. Dan itu bank mayoritas Sulama yang bilang. Mayoritas Sulama bilang bank konvensional cara kerjanya adalah riba. Karena uang dengan uang. Kalaupun itu kemudian riba, penghasilannya riba, maka gaji yang dibayarkan pada karyawannya itu juga riba. Maka lama kemudian menjelaskan bahwasannya riba dari gajinya dan dia membantu perusahaan itu untuk melaksanakan riba. Jadi kan dosanya menjadi bla 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 bla. Akhirnya kemudian ada beberapa orang yang kemudian memilih untuk resign dari bank. Aku bilang itu oke, benar. Selama memang itu adalah sesuatu yang dianggap baik dan dipertimbangkan dengan matang. Kalau misalnya pindahnya ke bank syariah gitu, Gus? Itu bagus sekali. Malahan ya. Tapi yang kemudian ada berapa slot yang tersedia di bank syariah untuk pekerjaan yang sama. Karena ketika, karena kuantiti dan apa ya, besarnya, skalanya bank syariah itu dengan bank konvensional kan jauh banget di Indonesia ya. Kalau bank konvensional itu bakal. Perbandingannya ya, Gus? Ya, perbandingan cabangnya, perbandingan tenaga kerjanya juga beda banget. Kalau ini semua pindah kan masalah juga buat bank syariah. Konvensional ya? Buat bank syariah. Oh iya, kebanyakan. Nggak mungkin kan. Akhirnya pasti ada yang tidak terkrut. Sehingga aku memilih untuk menjawab lebih simple aja adalah bahwasannya aku sepakat dalam tanda koma ya. Bukan tanda seru ya, Gus ya? Bahwasannya bank konvensional itu riba dan kita memang idealnya adalah tidak bekerja di sana gitu. Tapi kalaupun kemudian pekerjaan yang tersedia pada saat ini, pada saat ini hanyalah itu, tidak ada opsi yang lain. Apakah itu di BPR, apakah itu di bank, apa namanya, bank daerah. Pokoknya bukan bank detail ya, Gus ya? Atau bank konvensional, atau bahkan pada leasing, finance, dan seterusnya. Kalau memang yang tersedia hanya itu, ya mungkin ya aku bisa bilang kita ambil hukum darurat aja. Hukum darurat itu apa? Hukum darurat itu bahkan sebuah bangkai pun itu boleh dimakan, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Oh, termasuk makan dari hasil riba juga. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlakunya ini apa nih, kira-kira? Syarat dan ketentuan berlakunya adalah, orang itu boleh pada saat tertentu makan sesuatu yang haram. Misalnya bangkai, anjing, dan seterusnya, babi, dan seterusnya. Tapi hanya pada keadaan darurat. Darurat itu adalah ketika tidak ada opsional lain. Nah, kalau kerja di bank. Atau opsional lain yang menurutku akan menurunkan kualitas hidupnya dan kualitas hidup keluarganya. Misalnya nih, dia udah terbiasa kerja di bank. Penghasilannya sekian. Anak sudah kandung masuk di sebuah sekolah yang mahal. Tertentu ya. Karena mahal dan murah itu relatif ya, mas. Kemudian kebutuhan neto dia bulanan adalah misalnya angka 7 juta atau 8 juta. Ketika ini kemudian dia pindah pada sebuah pekerjaan yang penghasilannya jauh di bawah itu, karena dengan dalih riba, akan menurunkan kualitas hidup dan bisa jadi justru akan mengancam. Bisa jadi dia tidak dapat kerja. Meskipun oke, pada titik idealnya tawakal pada Tuhan itu oke. Dan itu fine. Dan itu sempurna memang. Tapi, kalau aku boleh beri saran, kita anggap ini keadaan darurat, maka kita kemudian ketika hanya pada saat kita betul-betul membutuhkan, kita berikrar kemudian pada Tuhan bahwasannya kita kasih timeline. Oh, karena darurat kan ada timelinenya, Gus. Maksudnya kan tidak selamanya darurat kan, Gus. Kita kasih timeline. Tuhan, aku minta maaf nih, aku lagi kerja di sini. Tidak ada opsi lagi, tapi aku berjanji. Aku keterimanya di sini, gitu ya. Aku umur 45, aku akan mengumpulkan semua uangku di sini, dan kemudian akan membuka usaha yang lebih diridui oleh. Nah, kalau misalnya udah ngumpulin duit dari hasil riba itu, dipakai untuk usaha, apakah usaha kita juga ikutan riba, Gus? Pada konteks dasarnya, aku bilang begini, Mas. Jadi, ini sebuah kasus menarik ya. Oh, ya. Aku pernah... Wah, pinter berarti aku nih, Gus. Aku pernah didatangi sama seorang, dalam tanda kutip, pengedar narkoba ya. Waduh. Jadi, di Madura itu, Mas, itu secret ya? Cuma kita berdua sama netizen yang tahu ya? Iya, iya. Itu di Madura itu ada banyak... Berarti semuanya tahu. Jadi, di Madura itu ada banyak pengedar narkoba. Dan aku bukan justice, aku bukan orang yang menghukumi ini boleh atau tidak dalam makna menghukum penjara dan seterusnya. Aku cuma, kan, Kiai yang Gus, yang hanya ngajak orang pada jalan kebaikan. Maka, suatu hari ada seorang pengedar narkoba datang, gitu. Dan dia bilang, Gus, saya mau berhenti narkoba. Dan saya mau cari penghasilan yang lain. Saya tanya, tuh. Penghasilan lain apa, Mas? Apa-apa, gitu. Penghasilan lain, ya, enggak tahu gimana Tuhan. Apakah saya pergi menjadi imigren di Malaysia atau apapun. Terus, kemudian aku bilang, saya enggak ingin mendahuli takdir. Tapi kalau Anda berhenti dari pekerjaan ini dan masuk pada sebuah pekerjaan lain tanpa Anda punya modal. Ini Indonesia, Bos, gitu. Semua kerjaan butuh modal. Ya, saya bisa jaminlah. Dan 6 bulan lagi Anda akan masuk lagi ke dunia ini. Akan ke Bali lagi, berarti ya, Gus? Akhirnya aku bilang, Yaudah, gini aja. Duitmu berapa yang kamu hasilkan dari perdagangan ini sekian tahun yang tersisa? Yang cash lah. Yang dipegang saat ini berarti ya. Aset yang bisa diuangkan ada berapa? Oh, nilainya sekian. Kamu bilang aja gini sama Tuhan. Tuhan, saya mau pinjam duitnya dulu. Bisa gitu ya, Gus? Bilang aja gitu. Kita ini dalam hati, istri kita tahu, anak kita tahu. Tuhan, aku mau pinjam uangmu dulu. Karena uang ini kan harusnya dia lempar, sedekahkan ke orang-orang yang membutuhkan atau lembaga sosial atau apapun lah. Uang ini kan haram kan? Terus dipinjam untuk? Aku pinjam untuk bikin usaha gitu. Kembalikinnya gimana, Gus? Bentar, dengerin. Oh, iya, maaf. Terlalu ini, Gus. Bersemangat, bersemangat. Itu usahanya kemana nih? Kira-kira nih gitu. Jadi, pinjam dulu, bikin usaha. Nanti hasil dari usaha itu, kamu ambil. Nanti modalnya kamu balikin ke Tuhan. Kamu tapi janji ke Tuhan sekian tahun. Istri mah harus tahu. Ada tanda. Saksinya. Ada matre gak, Gus? Ada matre, kamu dan istri mu. Nah, itu bercanda. Tapi seriusnya adalah, kemudian aku ngubungin dia dengan beberapa teman gitu. Yang kemudian akhirnya dia bekerja sesuatu. Memang tidak besar. Dan dia kemudian ketemu aku beberapa bulan kemudian, dan dia memang merasa lebih berkah, lebih tenang, baginya ya. Waduh, Masya Allah. Dan ternyata kurang dari waktu yang dijanjikan itu, separuh dari modal yang dia pinjam dari Tuhan itu, dia sudah bisa ngembalikan. Dikembalikannya dalam bentuk apa ya, Gus? Ya, pada uang, Mas. Jadi, aku bilang waktu itu kan, ada banyak nih orang-orang yang tidak bisa sekolah. Oh, disalurkan ke orang lain. Berarti disedekakan gitu ya, Gus? Disedekakan. Memang penyaluran harta yang tidak, didapat tidak dengan cara yang baik itu, ya disedekakan pada orang lain. Nah, itu dia. Jadi, meskipun urgen, ada batas waktunya. Dan itu yang menentukan kita sendiri ya, Gus? Lebih ke trik sih. Jadi, karena kalau kita kemudian langsung resign dari penarkoba atau resign dari bank tanpa kita punya persiapan, ada banyak orang yang bergantung pada kita. Ada anak, ada istri, atau istri pada suami, atau orang tua kita di rumah. Dan, aku pikir juga tidak bijak kalau kita keluar tanpa persiapan yang baik. Maka, hukum darurat bisa dipakai di sana. 45, 40 tahun, atau 50 tahun kita janji. Atau dalam setahun misalnya, kalau berani juga ya, Gus? Aku yakin ketika kita emang niatnya benar, Tuhan akan kasih jalan terbaiknya. Tuh, garis bawahnya. Kalau kita niatnya baik, Tuhan pasti akan bangga. Karena itu sudah terjadi di teman, di salah satu orang yang di Madura tadi. Wah, semoga bisa menjawab ya pertanyaannya. Duh, merinding jadinya. Jadi, tambah serius pertanyaannya. Iya, bagus kan? Bagus kan? Berarti netizen, kalau misalnya punya pertanyaan-pertanyaan yang susah, biarin aja Gus yang pushing. Ya, boleh langsung komen di bawah ini aja. Jangan lupa juga tapi channel kita di subscribe dong. Social media kita juga di follow. Minggu depan ya, Gus heteror lagi ya. Insya Allah. Ya, benar ini. Ya, insya Allah. Dengan pertanyaan yang lebih sulit lagi. Terima kasih. Saya Satria Pamungkas. Sehat-sehat selalu ya. Sudah luar jatim. Kita ketemu di lain kesempatan. Dadah. Jumpa. Terima kasih.